Intro Selamat pagi investor Kembali bersama saya Fanny dalam Mexico Future News Berikut adalah berita seputar dolar untuk hari ini Dolar datar di Asia pada hari Selasa karena investor menunggu pembacaan pada manufaktur China dan ekonomi Eropa untuk mengukur gerak pertumbuhan ekonomi global Indeks manajemen pembelian resmi PMI China diperkirakan akan bertahan di 50,5 pada bulan April setelah memantul pada bulan Maret dengan apa yang diharapkan para analis sebagai bukti bahwa stimulus kebijakan memperoleh daya tarik dalam perekonomian Laporan yang solid dapat mendukung aset beresiko dan mata uang yang dimanfaatkan untuk pertumbuhan China termasuk dolar Australia menekan seven yen Angka untuk pertumbuhan ekonomi di zona euro keluar dalam sesi yang diperkirakan akan menunjukkan kenaikan moderate 0,3 persen pada kuartal pertama tetapi setidaknya akan naik dari kuartal sebelumnya dan dapat diambil sebagai petunjuk stabilisasi Untuk saat ini euro stabil di 1,1184 dolar setelah naik tipis dari hampir 2 tahun dari 1,1110 dolar yang dicapai pada minggu lalu Dolar bertahan di 111,67 yen setelah diperdagangkan dalam kisaran yang sangat ketat dengan Jepang pada hari libur Resistance berada di puncak 112,39 baru-baru ini dengan support di 111,37 dan 110,83 Terhadap sekeranjang mata uang dolar berada di 97,85 setelah turun dari level tertinggi 2 tahun pada minggu lalu di 98,33 Rintangan utama untuk dolar tetap ada pertemuan kebijakan dua hari Federal Reserve yang berakhir pada hari Rabu dengan pernyataan dan konferensi pers oleh ketua Jeremy Powell Diperkirakan tidak ada perubahan kebijakan tetapi pasar ingin mendengar bagaimana Powell menyelesaikan perbedaan antara pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inflasi yang melambat Data AS semalam menunjukkan belajar konsumen menikmati rebound tertajam di bulan Maret namun inflasi inti masih melambat ke level terendah 14 bulan Indeks pengeluaran konsumsi pribadi inti ukuran inflasi yang disukai The Fed melambat menjadi 1,6% dan jauh dari target 2% Bank Sentral Berdasarkan sentimen market pada hari ini, dapat kita lihat pada gambar berikut Untuk pasangan EURUSD menunjukkan signal mix dengan persentase 63% market long atau buy dan 37% market short atau sell Lain halnya dengan pasangan GBPUSD yang menunjukkan signal bullish atau menaik dengan persentase buy yang dominan di 72% dan 28% market sell Untuk pasangan USDN menunjukkan signal mix dengan persentase 41% market buy dan 59% market sell Sedangkan untuk XAUUSD menunjukkan signal mix dengan 75% market buy dan 25% market sell Berikut adalah forecasting strategi serta support dan resistance dollar untuk hari ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih.